Intro Dalam kunjungan kerja ke Belgia, Kepala BNPT Komjen Paul Boy Raffiamar menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU dengan Coordination Unit for Threat Analysis atau CUTA di Kementerian Dalam Negeri Belgia, Brussels. Digelar pada 9 Juni 2022, acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Belgia Annelies Verlinden, Kepala CUTA Gerd Verkauteren, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia, Andri Hadi. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Paul Boy Raffiamar menekankan bahwa kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme sangat penting untuk dilakukan. Hal ini tak lepas dari tantangan global dan regional yang dihadapi tiap negara, termasuk perubahan lanskap terorisme itu sendiri. Senada dengan pahala BNPT, Kepala CUTA juga mengatakan bahwa terorisme merupakan ideologi teras nasional yang melampaui batas negara. Oleh karenanya, Belgia sangat mendukung kerjasama dengan pihak internasional termasuk Indonesia. BNPT dan CUTA Belgia sepakat untuk bekerjasama dalam penanggulangan terorisme melalui pertukaran informasi, analisis strategis, dan praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan kedua negara. Sebagai bentuk implementasi pertama dari kerjasama ini, First Joint Working Group dilaksanakan antara BNPT dan CUTA Belgia. Terima kasih.